Jagoan UFC yang ngaku-ngaku sebagai pegulat terbaik di dunia, Kevin Lee mengincar duel lawan Hamzat Cimaev. Bukan kali ini saja jagoan asal Amerika Serikat itu menyebut-nyebut nama si Serigala. Saat masih bersama ajangnya Habib Nurmagomedov, Eagle FC, dia juga sempat menantang Cimaev. Kini Lee merasa semakin dekat dengan pertarungan tersebut. Pasalnya dia baru saja meresmikan kontrak kembali ke UFC. Saya siap bertarung, tegasnya. Saat saya menantang Hamzat, saya menantangnya duel beberapa pekan lalu. Tantangan tersebut saya buat dengan serius. Saya sangat serius dengan pertarungan itu. Saya bakal senang jika bisa menggelar duel tersebut. Karena saya ada di sini untuk menghadapi tantangan terbesar, tambah Lee. Menarik melihat wacana bentrokan antara mereka berdua. Apalagi sebelumnya Lee sempat mendeklarasikan sebuah klaim yang mengejutkan. Sembari mengumumkan kembali ke UFC, dia mengagul-agungkan dirinya sendiri sebagai pegulat paling sakti di dunia. Beri hormat, saya adalah pegulat terbaik di muka bumi ini, ucapnya percaya diri. Hal itu sama sekali tak bisa disanggah. Semua orang yang pernah saya lawan, saya membawa mereka ke bawah. Saya bisa mengontrol mereka. Dan Anda semua belum pernah melihat yang semacam itu terjadi pada jagoan top kelas welter, sambungnya. Klaim pegulat terbaik ini tentu saja layak diperdebatkan. Catatan pertarungan bawahnya memang cukup impresif. Lee tercatat mempunyai rata-rata bantingan di angka 3,19. Itu artinya dia bisa melepaskan paling tidak 3 bantingan dalam setiap 15 menit pertarungan. Satu lagi catatan gulat mentereng miliknya adalah dari sisi pertahanan bantingan. Jagoan berjulukan Demo Town Penom ini mempunyai presentase keberhasilan menahan bantingan sebesar 75%. Meski terlihat begitu tinggi, catatan-catatan tersebut masih di bawah dari Hamzat Cimaev. Sebagai pembanding, si Serigala punya rekor 100% menahan bantingan. Terlepas dari hal itu, sebenarnya ada jagoan UFC lain yang juga masuk daftar Buruan Lee. Sosok tersebut ialah jagoan asal Amerika Serikat, Sean Brady.